Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin secara khusus menemui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Sabtu sore. Menkes meminta Ganjar melakukan pendampingan ekstra kepada Bupati Kudus dalam penanganan lonjakan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Kudus dinilai tidak siap menangani kasus COVID-19 yang tiap hari naik. Dalam pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Jateng, Menteri Kesehatan menyatakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus masih banyak yang harus dibenahi. Untuk tenaga kesehatan yang terpapar virus corona harus ditangani secara khusus untuk menekan penularan di rumah sakit maupun keluarga. Dengan banyaknya naikas yang terpapar virus corona di Kabupaten Kudus, Kementerian Kesehatan telah menambah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menteri Kesehatan meminta kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melakukan pendampingan kepada Bupati Kudus Hartopo dalam penanganan lonjakan kasus COVID-19. Kementerian Kesehatan telah mengirimkan 50 ribu alat swab antigen, 50 ribu vaksin, dan mengirim tenaga medis dan tenaga kesehatan ke Jawa Tengah untuk mengurangi laju penularan virus corona. Kanan ke rumah sakit harus dikurangi. Dengan cara saya minta kalau yang berat-berat langsung dikirim ke Semarang saja. supaya mengurangi tekanan kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan di Kudus. Karena banyak sekali yang sudah terpapar tenaga kesehatannya, coba tolong dijaga bukan di lingkungan rumah sakitnya, tapi di lingkungan keluarganya. Malah kalau bisa ditinggalin dululah di asrama, supaya mereka tidak tertulah pada saat saya minta tracing isolasinya di Bupati Kudus. Supaya banyak orang kudus kalau sudah dites, kemudian dia isolasi mandiri di rumah. Itu yang sama seperti yang Pak Ganjar lihat. Kalau sakit, dia temenin. Itu malah nular ke mana-mana. Kudusnya mesti masukin isolasi sendiri.